Intro Ya hari ini kita mendapat perintah dari Pemangku Atas dari Pemangku Atas untuk menerima 4 jenazah 2 jenazah direncanakan akan langsung kita berangkatkan menuju ke rumah duka 1 di Kabupaten Baru, 1 di Kabupaten Pantep kemudian ada 2 jenazah lagi yang nanti rencanakan diterima disini, disemayamkan disini untuk transit karena jadwal penerbangan lanjutnya baru besok diperkenakan yaitu jenazah Lieutenant Bima Girman dan Tersan Gua Ambrosius masing-masing tujuan ke Bima dan Kalimantan, Pertianak Untuk di Sulsel sendiri ada 2 jenazah? yang di Sulsel sendiri ada 2 jenazah Afraka Muhammad dan Afraka Hansari itu dari Kabupaten Baru dan Kabupaten Pantep rencana langsung kita, sudah kita siapkan 6 bulan langsung setelah kita terima langsung kita berangkatkan ke rumah duka Pak, ini jenazah ini mereka dari satu mana sih? Mereka empat-empatnya dari satuan yang berbeda ada yang dari Bukit 22, ada yang dari satuan yang lainnya di TNI Angkatan Darat, mereka tergabung dalam Satgas Aparatur Teritorial jadi pergantuan untuk mengisi ruang-ruang kosong teritorial di Kodang Pasuari Berapa lama mereka disana? Tidak tentu ya, tapi umumnya secara regulirnya biasanya 1 tahun dan ada dari Bela Sungkan dari Kodin sendiri? Tentunya kita sekalipun kita hanya di tugas-tugas bagaimanapun juga kami sebagai sesama Amwarat Kementara Nasional Indonesia dan juga sebagai warga negara Indonesia yang baik perjuangan mereka di tanah Papua tentunya agaknya akan melibumi keselamatan rakyat dan mereka ditakdirkan dan tidur di sana sebagai kesempatan bangsa kita sangat berjuga sekali, kita sangat kehilangan mudah-mudahan ini sebagai pengingat bagi kita yang masih hidup untuk senantiasa menjalankan keselamatan dan juga memantaukan bahwa tugas yang kita jalankan itu adalah tugas mulia untuk mengabdik badan negara dan bangsa apapun resiko terima kasih, Pak terima kasih, Pak terima kasih, Pak